Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk kan di luar Dia ada dua kelebaran nih guys Satu ini dan satu lagi ini Oke Kita akan gabungkan disini nanti macam ini Nah kita akan gabungkan nanti Jadi Yang ini Sama dengan yang tepi disini Dia punya kelebaran ialah Satu kaki satu inci Oke kemudian dia punya kawan disini Ialah Sebelas Oh tidak sebelas ini guys Satu kaki lima per lapan inci Jadi Yang ini Dengan yang ini Gabungan dia Ada empat keping Dua sama Satu Dua sama Oke dan satu Dua sama Sebab pertamuan dia macam itu guys Oke dia masuk dalam sikit Supaya senang kita mau skruh Kasih jantum ke Macam itu Oke Untuk ini dalam pula Oke ini Adalah sama dengan yang sebelas ini Ini dia punya Lebar ialah Sebelas Inci Lima per lapan Sebelas Lima per lapan inci Ini Oke Dan yang ini Dan dia punya cantuman pula ialah Sepuluh Tiga per lapan inci Ini Dengan yang ini guys Oke Kita akan gabungkan nanti Menggunakan skruh Dan kita akan dapat Satu Pasu yang cantik guys Lebih kurang bentuk Dia macam ini lah Oke Dan biasanya Masa kita buat itu Kita akan terbalikkan Dia macam ini Oke Supaya kita akan senang untuk Isi dia punya Apa itu Simin nanti di sini Dan senang kita kasih mempatnya guys Oke guys Jadi Oke Kita akan potong Playwood kita Dan dia punya Tulang-tulang Dengan menggunakan Ukuran yang ini guys Oke guys Kita teruskan Terima kasih Oke Jadi ini dia guys Selepas dipotong Nah ini dia punya hasil Oke Ini ialah Plewood terpakai Sepertinya Dibuang sudah Ataupun Ini bekas kami Simin rumah hari itu Jadi Sekarang Saya mau tes Untuk buat Pasu Oke Begini Nanti lepas ini Saya akan Cantumkan dia Dan Kita akan Saksikan Macam mana Hasil dia nanti Seolah Oke guys mari kita menuju ke tempat saya mengambil pasir Oke ini tempat dia guys Ini sebenarnya ialah saliran untuk pengairan ke sawah Oke kalau dalam bahasa kami bahasa dusun dipanggil kinolian Oke jadi ini air ini dari sungai Dan membawa pasir, sampah-sampah, daun-daun kayu dan batu-batu kecil Jadi nampaknya pasir-pasir yang tersangkut disini Boleh digunakan untuk projek saya ini Oke jadi saksikan saya mau ambil menggunakan cangkul Dan ukuran dia ialah Satu kali itu baldi kecil, satu kali lebih lah Oke tapi saya akan asingkan menggunakan bali yang besar Supaya tidak berapa berat untuk angkat Terima kasih telah menonton Oke selesai sudah guys Jadi guys kita mau isi dia Oke Isi dia di tepi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Lama pula mau tunggu nih Keras ini Tungguh 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 Keras sudah Halo guys Tungguh Tungguh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Halo guys Halo guys Guys Apa cerita kita hari ini guys Ini dia punya hasil pas itu guys Jadi hari ini kita mau Cat dia guys Oke Mula-mula kita mau pakai Cat undercoat dulu Nah ini cat undercoat dia Oke warna putih Okay undercoat Kamu nanti Sa lapas kering undercoat dia nanti Kita akan cat dengan warna Warna apa kamu mau guys Kita tengok sama-sama Apa warna pilihan Anak saya Kaataw saya Oke guys Taruskan mga cat Anak saya akan tulong saya chat Halo guys Guys Petang ini kita mau cat lagi Untuk satu lagi lapisan ini Pasuk Oke Hari itu saya sudah cat dia Undercoat 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 Jadi sekarang ini Saya mau cat dia dengan satu lagi cat Warna Anda tahu apa warna ini guys Ini warna dia Oke jadi Sekarang kita mau cat dia guys Ini dia hasilnya guys Alalah Tidak berapa rata juga ini guys Saya punya cat ini Biarlah Bukan pro guys Kampung-kampung Oke Ini hasil dia guys Jadi Nanti kita mau Tanam Apa apa Bunga kah Sayur kah Halia kah Oke guys Jadi Ini hasilnya guys Ini hasilnya guys Kadang-kadang kita di atas Kadang-kadang kita di atas Kadang-kadang kita di bawah Masa kita di atas Pandanglah orang di bawah Karena satu hari nanti Kita akan sampai ke bawah juga Oke guys Sehingga bertemu lagi di video yang akan datang Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax